Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berhubung. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan Sebab ia tinggi luhur, kundak dan penunggangnya Dilemparkannya ke dalam laut Tuhan itu kekuatanku dan masmurku Ia telah menjadi keselamatanku Ia ala kuku puji dia Ia ala Bapakku, kuluhurkannya Tuhan itu pahlawan perang Tuhan itulah namanya Kereta finaun dan pasukannya Dibuangnya ke dalam laut Para perwiranya yang pilihan Dibenamkan ke dalam laut teberau Semudera raya Menutupi mereka ke air yang dalam Mereka tenggelam seperti batu Tangan kananmu Tuhan Mulia karena kekuasaanmu Tangan kananmu Tuhan Menghancurkan musuh Dengan keluhuranmu yang besar Engkau meruntuhkan Siapa yang bangkit menentang engkau Engkau melepaskan api burkamu Yang memakan mereka Sebagai tunggul gandung Karena nafas hidungmu Segala air naik Bertimbung di mu Segala aliran berdiri tegak Seperti pendungan Air bang Air bang Membeku di tengah-tengah laut Kata musuh Aku akan mengejar Akan mencapai mereka Akan membagi-bagi jarahan Nafsuku Akanku lampiaskan kepada mereka Akanku hudus pedanku Tanganku Akan melenyapkan mereka Engkau meniup dengan topangmu Laut pun menutupi mereka Sebagai timah Mereka tenggelam Dalam air yang hebat Siapakah Yang seperti engkau Ya darah para alat Ya Tuhan Siapakah Seperti engkau Mulia karena kekudusanmu Menakutkan Karena perbuatanmu yang masyur Engkau pembuat keajaiban Engkau mengulurkan tangan kananmu Bumi pun menelan mereka Dengan kasih setiapmu Engkau menuntun umat Yang telah kau tebus Dengan kekuatanmu Engkau membimbingnya Ke tempat kediamanmu Yang kudus Bangsa-bangsa Mendengarnya Mereka pun Menggigil Kegentaran Menghinggapi Pendudur tanah Pada waktu itu Gemparlah para kepala kaum Di Edom Kedasyatan Menghinggapi Orang-orang berkuasa Di Moab Semua penduduk Tanah-kanaan Gemetar Ngeri dan takut Menimpa mereka Karena kebesaran tanganmu Mereka kaku Seperti batu Sampai umatmu menyeberang Ya Tuhan Sampai umat yang kau peroleh Engkau membawa mereka Dan kau cangkokkan mereka Di atas gunung milikmu sendiri Di tempat yang telah kau buat Kediamanmu Ya Tuhan Di tempat kudus yang didirikan tanganmu Ya Tuhan Tuhan memerintah Kekal selama-lamanya Ketika kuda Firaun Dengan keretanya Dan orangnya yang berkuda Telah masuk ke laut Maka Tuhan membuat air laut Berbalik meliputi mereka Tetapi orang Israel Berjalan di tempat kering Dari tengah-tengah laut Lalu Miriam Nabiah itu Saudara perempuan Harun Mengambil rebana di tangannya Dan tampilah semua perempuan Mengikutinya Memukul rebana Serta menari-nari Dan menyanyilah Miriam Memimpin mereka Menyanyilah bagi Tuhan Sebab ia tinggi luhur Kuda dan penungganya Nilemparkannya ke dalam laut Musa menyuruh Orang Israel Berangkat dari laut Teberau Lalu mereka pergi Ke Padanggurun Syur Tiga hari lamanya Mereka berjalan Di Padanggurun itu Dengan tidak mendapat air Sampailah mereka kemarah Tetapi mereka tidak dapat Meminum air Yang dimarah itu Karena pahit rasanya Itulah sebabnya Dinamai orang tempat itu Marah Lalu bersungut-sungutlah Bangsa itu kepada Musa Kata mereka Apakah yang akan kami minum Musa berseru-seru Kepada Tuhan Dan Tuhan menunjukkan Kepadanya Sepotong kayu Musa melemparkan Kayu itu ke dalam air Lalu air itu menjadi manis Disanalah diberikan Tuhan Ketetapan-ketetapan Dan peraturan-peraturan Kepada mereka Dan disanalah Tuhan mencoba mereka Firmannya Jika kamu sungguh-sungguh Mendengarkan suara Tuhan Allah Dan melakukan apa yang benar Di matanya Dan memasang telingamu Kepada perintah-perintahnya Dan tetap mengikuti Segala ketetapannya Maka aku tidak akan Menimpakan kepadamu Penyakit manapun Yang telah ku timpakan Kepada orang Mesir Sebab aku Tuhanlah Yang menyembuhkan engkau Sesudah itu Sampailah mereka di Elim Disana ada dua belas mata air Dan tujuh puluh pohon korma Lalu berkemahlah mereka disana Di tepi air itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!